Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di Parongpong Nah kita lagi mau nyari makan Rencananya sih kita mau nyari makanan khas Parongpong aja gitu Nah, jangan lupa ikuti perjalanan kita ya Nah sekarang aku selagi berada di sekitaran terminal Parongpong Nah disini banyak banget makanan-makanan di jalanan Di pinggir jalannya Nah kalian bisa cek satu persatu ada pedagang gorengan, singkong, lalu juga ada cumi bakar Dan yang paling menarik adalah cumi bakar Nah sekarang aku lagi menuju ke pedagang cumi bakarnya nih guys Aku bakal pesen cumi yang itu tuh yang gede Nah aku udah pesen 3 cumi, harga 1 cuminya itu Rp30.000 Jadi murah banget nih guys Kayaknya sih 3 cumi yang aku pesen tuh totalnya kurang lebih sekitar 1,5 kg kali ya Nah liat ini cuminya mulai dipotong-potong Lalu direbus tuh guys, direbus oleh bapaknya Dan liat, ini cuminya sebetulnya kelihatannya nggak seger Tapi kayaknya sih nggak kecium bau amis dan juga nggak kecium bau bangkai ya Jadi emang kayaknya sih masih bisa dinikmati dan lumayan seger juga meskipun kelihatannya nggak seger Nah ini sekarang lagi proses pembakaran Dan liat guys apinya sampai gede-gede banget Dan itu cuminya ada 3 yang kita dibakar Dan itu sebelumnya dilumurin minyak dulu Jadi biar lebih kerasa Dan aku ini nge-videoinnya nggak terlalu deket Soalnya bapaknya juga lagi ngebakar cuminya Dan disitu ibunya juga lagi nyiapin gurita untuk direbus karena ada yang mesen Nah sekarang liat si bapaknya masih ngebakar ya guys Dan itu apinya gede banget liat Dan ini tuh ketika si bapak ngebakar si cuminya Kayak wangi banget dan ini tuh menggugah selera makan banget Karena aromanya tuh bener-bener menggugah dan masuk ke hidung Sehingga aku nggak sabar banget nih pengen cepet cuminya mateng Biar aku bisa segera makan si cuminya Nah sekarang kayaknya sih baru setengah mateng ya Dan si bapaknya masih ngebolak-balik si cuminya Biar betul-betul matengnya merata Sehingga bisa dinikmati oleh aku dan temen-temen aku yang lain si cuminya Nah cuminya sekarang udah dilumuri sama saus sambal gitu Jadi biar makin enak pas dimakan Liat warna cuminya sekarang udah sedikit kemerahan gitu ya guys ya Karena udah dilumuri sama sambal Dan ini aromanya makin-makin menusuk ke hidung Dan bikin aku pengen segera makan Pokoknya menggugah selera makan banget deh Si cuminya liat si bapak kayak nggak ada takut-takut nih gitu ya Padahal apinya itu kemana-mana Pokoknya enak banget kayaknya sih guys Dan akhirnya selesai Si bapak ini lagi nyimpen cuminya Liat itu udah ada bumbu-bumbunya dimasukin ke wadah Dan juga lalu ditambahin lagi sama sambal, mayonnaise, saus Jadi biar makin nikmat untuk aku dan temen-temen aku mengkonsumsi si cuminya Dan akhirnya jadi guys Lalu setelah aku dapet pesanan cuminya Aku menuju ke mobil untuk nyari tempat dimana aku akan makan si cuminya Dan nggak sabar banget pengen segera makan cuminya Jadi tadi kita muter-muter nyari tempat mau makannya dimana Dan akhirnya kita sampai di Vila Bunga Dan kita mau makan cuminya yang tadi kita udah beli Nah guys jadi sekarang kita mau makan cuminya Nah kalian bisa liat Giting Liat Nah kamu mau makan cuminya Apa kan Akan lah Ya mungkin jangan liat Om Amin Tata kitabuk Amin maar Nah Like M� di sana di sana cuma kira ini tempat umum dalamnya apa sih isinya kalau isinya dalamnya lemah kan sampai kadang ini makan mentah suat makan hampir bisa langsung dipotongnya baik hitam kali gak gede hitam nanti yang digunakan lagi guys lihat itu ada matanya kan gak dicabut jadi masih kenyala-kenyala gitu tapi enak meskipun cuma minyak kelihatan gak seger tapi gak buang gak buang mis dan juga gak buang ke jadi enak 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 yang kita yang kemarin itu cuma 23 ribu yang mana yang waktu kemarin enak 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 karena capek mentalnya capek mentalnya lelah rekomendasi banget tempatnya di Villa Istana Bunga karena tempatnya sejuk terus juga pemandangannya bagus ada gunung-gunung tumbuhan-tumbuhan kalian bisa menyegarkan mata kalian ataupun menyegarkan tubuh kalian yang lagi capek ditambah sebelum berangkat ke Villa Bunga nya sebelum belokan itu ada terminal parompong nah disana tuh banyak penjual makan itu di pinggir jalan nah kalian beli cumi bakar disana enak banget disana gak cuman ada cumi aja sih ada kerang ada gurita ada udang juga yang dibakar jadi enak banget Udah ya pangkatnya hmm iya kayaknya cuma ada pangkatnya ya cumi kotor buang kotoran enak kalau tinta tuh kotorannya bukan sih nah ini buat kalian nih aku nanya jadi sebenarnya kotoran cumi itu tinta apa bukan harus gini gak nah sebisanya yang suka di tengah-tengah itu gak ada iya gak ada udah dibuang nah kalau gede kayaknya kotor udah gini nah liat ini gede tuh dimakan masih merah ini kenyal banget guys cuman enak masih kerasa segitanya gak bau ini kalau tadi makanan tangkalnya ini bajan cumi ya dan disini ada ini ada yang nikahan gitu deh nanti kita dengar suara-suara musik ini tuh kayak saungnya gitu ini tuh kayak saungnya gitu ini terus kita ya udah pakai aja soalnya makan cumi di rumah kan banyak jadi lebih banyak orang kalau bikin konten gak seru jadi kena nyeri villa semain kosong pokoknya kalian wajib cobain enak banget bisa kalau ini ya guys semoga kita gak dimarahin terima kasih tersedia jadi maka bila tempat umum kayak tempat umum hai 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 udah guys karena suminya juga udah habis terimakasih banyak udah nonton channel YouTube aku menurut kalian pokoknya kalau ke parompong wajib banget beli cumi bakar dekat terminal parompong ini sebelum balokan di sana bunga thank you banget dadah jangan lupa like comment dan juga subscribe ada hai 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 hai